Intro Di zaman milenial ini, banyak kaum muda yang menggambari musik. Bahkan, banyak di antara mereka yang melahir menggunakan alat musik. Contohnya, gitar. Saat gitar dimainkan, akan muncul irama yang indah untuk didengarkan. Di balik indahnya suara gitar, ternyata ada proses fisika yang berlangsung di dalamnya. Saat dawai dipetik, akan muncul gulembang sepanjang lintasan dawai. Jika gulembang sudah mencapai ujung dawai yang terikat, gulembang akan dipantulkan kembali. Nah, gulembang itu dinamakan gulembang stasyara. Selanjutnya, apakah teman-teman pernah memperhatikan jika kita mengambil batu, lalu meleparkan batu tersebut ke dalam genangan air? Kita dapat melihat saat batu dileparkan ke dalam genangan air, akan muncul riak gulembang. Ternyata, riak gulembang tersebut merupakan contoh bentuk gulembang berjalan lho. Emangnya, apa sih gulembang stasyoner dan gulembang berjalan itu? Simak video pembahasan berikut ini ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, perkenalkan nama saya Marcia Kastadewan dari kelas 12 Ipa 3. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal dan latihan soal menyangkut gulembang berjalan dan gulembang stasyoner. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Besaran-besaran dalam gelombang Membahas masalah gelombang tidak akan lepas dari besaran-besaran berikut. Yang pertama, panjang gelombang. Panjang satu gelombang adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antar kucang yang berdekatan. Bagaimana cara menentukan panjang gelombangnya? Simak gambar berikut. Kira-kira berapa gelombang yang terbentuk pada gambar di atas? Oleh karena terdapat dua puncak dan dua lembah, maka jumlah gelombangnya ada dua. Berapa panjang untuk satu gelombang? Jika panjang AX dimisalkan 10M, maka panjang untuk satu gelombangnya dirumuskan sebagai berikut. Kedua, ada periode referensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Secara matematis, dirumuskan seperti pada gambar. Keterangannya, T sama dengan periode dengan satuan S, T sama dengan waktu tumpu gelombang dengan satuan S, dan N sama dengan banyaknya gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu satu second. Secara matematis, frekuensi dirumuskan seperti pada gambar. Keterangannya, F sama dengan frekuensi dengan satuan HZ, N sama dengan banyaknya gelombang, T sama dengan waktu tumpu gelombang dengan satuan S, dan T sama dengan periode gelombang dengan satuan S. Ketiga, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak tumpu gelombang tiap second. Jika dinyatakan dalam bentuk matematis, cepat rambat gelombang memiliki persamaan seperti pada gambar. Keterangannya, F sama dengan frekuensi dengan satuan HZ, T sama dengan periode gelombang dengan satuan S, V sama dengan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second, dan lambda sama dengan panjang gelombang dengan satuan M. Empat, gelombang berjalan. Mengapa gelombang yang dihasilkan oleh pelemparan batu ke dalam air digelolongkan sebagai gelombang berjalan? Memangnya, apa sih gelombang berjalan itu? Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitude tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami gitaran harmonik dengan amplitude yang tetap. Ada beberapa persamaan yang harus teman-teman ketahui saat belajar gelombang berjalan. Ada pun persamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Persamaan simpangan gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan seperti pada gambar. Keterangannya, Seperti teman-teman ketahui bahwa kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Dengan demikian, persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Secara matematis, persamaan kecepatannya dirumuskan sebagai gambar. Keterangan, V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per second, dan I sama dengan simpangan gelombang dengan satuan meter. Persamaan percepatan Seperti hal yang kecepatan, persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Secara matematis, persamaan percepatan adalah sebagai gambar. Keterangannya, A sama dengan percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, V sama dengan kecepatan gelombang dengan satuan meter per second, dan I sama dengan simpangan dengan satuan meter. Sudut fase gelombang Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Secara matematis, dirumuskan seperti di gambar berikut. Fase gelombang Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Secara matematis, fase gelombang dirumuskan seperti di gambar ini. Beda fase Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Secara matematis, beda fase dirumuskan seperti gambar yang tertera. Dua buah titik bisa memiliki fase yang sama dengan syarat gambar pertama, dan dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat sebagai gambar kedua. Gelombang stasional adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitude sama. Saat membahas gelombang stasional, teman-teman akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Perut adalah titik amplitude maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitude minimum. Gelombang stasional dibedakan menjadi dua, yaitu Pertama, gelombang stasional ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan nol. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan seperti pada gambar. Keterangannya, AP sama dengan atletude gelombang stasional dengan satuan M YP sama dengan simpangan gelombang stasional dengan satuan M Omega sama dengan kecepatan sudut gelombang dengan satuan radius per second T sama dengan lama gelombang berata dengan satuan S K sama dengan bilangan gelombang Dan X sama dengan jarak titik kesumber getar dengan satuan M Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, gunakan persamaan gambar pertama Lalu, untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, gunakan persamaan kedua Gelombang stasional ujung tetap secara matematis Persamaan simpangan gelombang stasional ujung tetap dilumuskan sebagai berikut Keterangan, AP sama dengan atletude gelombang stasional dengan satuan M YP sama dengan simpangan gelombang stasional dengan satuan M Omega sama dengan kecepatan sudut gelombang dengan satuan radius per second T sama dengan lamanya gelombang berata dengan satuan S K sama dengan bilangan gelombang Dan X sama dengan jarak titik kesumber getar dengan satuan M Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, gunakan persamaan yang pertama Dan, untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, gunakan persamaan yang kedua Belajar konsep dasar, sudah Kira-kira kita belajar apa lagi ya? Bagaimana kalau selanjutnya kita berlatih soal? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita bersama tentang gelombang berjalan dan stasioner Simak contoh soal berikut ini ya Teman-teman, sebelum melanjutkan pembelajaran, jangan lupa di-subscribe dulu ya Soal pertama, gelombang berjalan melalui titik A dan B yang berjarah 8 cm dengan arah dari A ke B Pada saat T sama dengan 0, simpangan gelombang di A sama dengan 0 Jika panjang gelombang 12 cm dan uptitude gelombang 4 cm Maka, simpangan titik B pada saat sudut fase titik A adalah sebesar A. 2 cm B. 2 akar 2 cm C. 3 cm D. 2 akar 8 cm E. 4 cm Berikut pembahasannya, total akhir jawabannya adalah 2 cm Jadi, pilihan yang benar adalah A Soal kedua, mengapa polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal saja? A. Karena suhunya tinggi B. Karena suhunya rendah C. Jaraknya jauh D. Karena dapat mengubah 2 arah transversal E. Karena tidak bisa dipisahkan Pembahasan Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki 2 arah, yaitu arah ke atas dan arah ke bawah Jadi, pilihan yang benar adalah D Soal ketiga, gelombang transversal merambat pada tali yang panjangnya 5 meter dan diregangkan dengan gaya 2N Jika laju perlambatan gelombang 40 meter per second, maka masa tali adalah A. 6,25G B. 6,85G C. 6,90G D. 6,50G E. 6,75G Pembahasan Diketahui V sama dengan 40, F sama dengan 2N, L sama dengan 0,05M, dan M ditanya Berikut saya terangkan penjabaran jawaban soalnya Hasil akhirnya M sama dengan 6,25G Jadi, pilihan yang benar adalah A. 4 Dalam suatu medium laju, gelombang bergantung pada panjang gelombangnya Hal ini menunjukkan bahwa gelombang itu mengalami peristiwa A. Difraksi B. Dispersi C. Refleksi D. Rifax E. Interference Pembahasan Dispresi atau berubah bentuk adalah perubahan bentuk gelombang Yang terjadi saat adanya perambatan melalui suatu medium Jadi, pilihan yang benar adalah B Soal kelima, gelombang berdiri dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,10CX Per 3 cos 2 NPT dengan X dan Y dalam CM dari T dalam S Titik simpul yang ketiga terjadi pada jarak A. 6,05cm B. 1,5cm C. 9,0cm D. 3,0cm E. 4,5cm Pembahasan, simpul ketiga sama dengan N dikali lambda per 2 3 dikali 6 per 2 dan hasilnya adalah 9 Soal kelima, dua buah gelombang dengan frekuensi panjang gelombang dan amplitude sama dalam arah yang sama Jika kedua gelombang itu berbeda fase A dan amplitude-nya 4,0cm Maka amplitude-nya resultannya sebesar A. 7,4cm B. 4,0cm C. 8,0cm D. 5,7cm E. 6,8cm Pembahasan AR sama dengan 2 x 4,0 dikali setengah sama dengan 4,0 Jadi, pilihan yang benar adalah B Soal ketujuh, sebuah partikel bergetar dengan periode 6 sekon dan amplitude-nya 4cm Besarnya simpangan dan kecepatan partikel pada saat T sama dengan 3 sekon adalah A. 0cm dan 2cm per sekon B. 0cm dan min 8 per 3 cm per sekon C. 0,5cm dan min 2 per sekon D. 2cm dan 3t cm per sekon E. Min 2 cm dan min 5 per 3 cm per sekon Pembahasan Y sama dengan alpha sin omega dikali T Sama dengan 4 sin dikali 1 per 3P dikali 3 Sama dengan 4 sin dikali P Menghasilkan 4 sin dikali 180 derajat Dan hasilnya adalah 0 V sama dengan omega A cos omega T Dimasukkan ke rumus sama dengan 1 per 3P dikali 6 cos 1 per 3P dikali 3 Hasilnya 6 per 3P cos P Sama dengan 6 per 3P cos 180 derajat Sama dengan 6 per 3P cm per S Hasilnya 2 Jadi, pilihan yang benar adalah A. Kalau ke-8, 2 titik A dan B jaraknya 4 meter Melalui titik-titik itu merambat gelombang yang panjang gelombangnya 8 meter Beda fase kedua gelombang tersebut adalah A. 2 B. 1 C. 3 per 4 D. 1 per 2 E. 1 per 4 Pembahasan Berdasarkan gambar gelombang tersebut Beda fase titik A dan B sebesar 1,2 Jadi, pilihan yang benar adalah D Jika latihan soal ini bermanfaat Teman-teman jangan lupa subscribe ya Soal ke-9 Dari sebuah sumber gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin M Dan Y dalam meter Sedangkan T dalam second Pada saat S telah bergetar 1 second Simpangan titik A yang berada pada jarak 1 M Dari S adalah A. 0,04 meter B. 0,05 meter C. 0,03 meter D. 0,025 meter E. 0,02 meter Pembahasan Y sama dengan 0,04 sin P dikali T min X per 6 Y sama dengan 0,04 sin P dikali 1 min 1 per 6 Y sama dengan 0,04 sin P dikali 5 per 6 Y sama dengan 0,06 sin 150 derajat Y sama dengan 0,04 dikali setengah Y hasilnya 0,02 Jadi pilihan yang benar adalah E Soal ke-10 Sebuah kawat 0,6 meter Ditegangkan hingga terbentuk gelombang berdiri dengan 4 simbol ketika kawat digetarkan Jika laju gelombang tersebut 100 meter per second Frekuensinya adalah A. 250 Hz B. 1000 Hz C. 500 Hz D. 750 Hz E. 25 Hz Pembahasan F1 sama dengan V per 2 L F1 sama dengan 200 per 1,6 F1 sama dengan 125 per 5 Hasilnya 25 Jadi pilihan yang benar adalah E Soal ke-11 Sebuah benda pada ujung pegas bergetar menurut persamaan Y sama dengan 5 sin 20 nt cm Posisi benda setelah 0,2 second adalah A. 0,35 cm B. 0,25 cm C. 0,5 cm D. 0,1 cm E. 1 cm Pembahasan Y sama dengan 5 sin 20 pi dikali pi Y sama dengan 5 sin 20 pi dikali 0,2 Y sama dengan 5 sin 4 pi dikali 0,2 Y sama dengan 5 dikali 0,2 Y sama dengan 1 Jadi pilihan yang benar adalah E Soal ke-12 Gelombang transversal merambat menurut persamaan Y sama dengan 0,1 sin dikali 10 nt minti x dikali m Adalah simpangannya pada x sama dengan 0,2 m dan t sama dengan 0,1 second Opsi A. 0,1 pi kuadrat m Opsi B. 0,01 m Opsi C. 0,1 pi kuadrat m Opsi D. 5 pi kuadrat m Opsi E. 0,5 pi kuadrat m Pembahasan Y sama dengan 0,1 sin dikali 10 pi min pi x Sama dengan 0,1 dikali 10 Hasilnya 0,01 Jadi pilihan yang benar adalah B Soal ke-13 Pernyataan berikut bukan sifat-sifat gelombang mekanik adalah A. Dapat dipantulkan B. Dapat dibiaskan C. Dapat dipadukan D. Dapat dipolarisasikan E. Dapat dipindahkan Pembahasan Sifat-sifat gelombang mekanik Yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi Yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi Yang ketiga dapat dibelokkan atau disebarkan di fraksi Yang keempat dapat dipadukan atau interferensi Jadi pilihan yang benar adalah D Teman-teman sebelum melanjutkan pembelajaran Jangan lupa di subscribe dulu ya 14. Persamaan simpangan suatu gelombang adalah Y sama dengan 0,04 Sinti dikali 16T2XD Frekuensi dan panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah A. 4HZ dan 2M B. 8HZ dan 2M C. 8HZ dan 1M D. 16HZ dan 4M E. 10HZ dan 8M Pembahasan Frekuensi atau F Omega sama dengan 2PF 16P sama dengan 2PF F sama dengan 16P per 2F F sama dengan 8HZ Panjang gelombang K sama dengan 2P per lambda 2P sama dengan 2P per lambda Lambda sama dengan 2P per 2P Lambda sama dengan 1 Jadi jawabannya benar adalah C 15. Selutas benar 1 meter dan bermasa 5 gram Apabila beban besar 0,2 kg digantungkan pada benang tersebut Maka laju gelombang pada benang adalah A. 5 meter per second B. 10 meter per second C. 20 meter per second D. 24 meter per second E. 40 meter per second Pembahasannya Periode dan panjang gelombang C. Periode dan amplitudo D. Periode panjang gelombang dan jenis medium E. Periode amplitudo dan panjang gelombang Pembahasan Pembahasan A. Memerlukan medium dalam per second A. Memerlukan medium dalam perambatannya B. Membakar C. Mengalir D. Dapat dirasakan E. Dapat ditumpahkan Pembahasan Gelombang merupakan butaran yang merambat Jadi, pilihan yang benar adalah A. 19. Ada berapa jenis gelombang? A. Mekanik dan kimiawi B. Longitudinal dan transversal C. Magnetik dan statik D. Elektro dan trito E. Magnet dan kimiawi Pembahasan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambat, gak lurus, ada arah getarnya. 2. Gelombang langitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Jadi, pilihan yang benar adalah B. 20. Bagaimana kita dapat menentikan melalui percobaan bahwa energi dipancarkan oleh gelombang? A. Dilempar ke atas B. Diluncurkan C. Didiamkan D. Ditiup E. Diukur dari frekuensinya Pembahasan Tentang semua radiasi elektromagnetis yang mungkin yang dapat diukur dari frekuensinya. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Bagaimana? Fisika itu mudah bukan? Asalkan kita rajin berlatih dan belajar. Teman-teman, jangan lupa perbanyak baca bukunya dan berlatih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.